Pemerintah gelontorkan bantuan langsung tunai BLT di Kelurahan Bojong Bata, Kecamatan Pemalang. Viral News Pemalang Jateng memberitakan sangatlah serius sekali pemerintah dalam memperhatikan masyarakat dan terutama masyarakat yang tergolong ekonominya menengah ke bawah bahkan tergolong masyarakat yang tidak mampu. Itu terlihat dan buktinya seringnya pemerintah melakukan bantuan langsung tunai di setiap wilayah pemerintahan tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan terlaksananya di tiap-tiap pemerintahan desa, kelurahan di sini di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan lebih tepatnya di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pemalang, Kelurahan Bojong Bata ada pembagian bantuan langsung tunai untuk masyarakat acara dimulai pada sekitar jam pukul 8. memanwi pemerintah bekerjasama dengan PT. POS Indonesia Ini hari ini hari Jumat Pak, tanggal 25 November 2022 ada acara apa nih Pak, banyak masyarakat kumpul Pak? Ini kebetulan ada pencairan bantuan Pak, bantuan sosial di mana bantuan tersebut ada 3 Pak, yang dibayarkan sekalipun bantuan ini diantaranya BBM, terus Sumbako, dan PKH Pak jadi pemerintah mengeluarkan bantuan ini 3 sekalipun dibayarkan di sini selama petugas, kita menerima data tersebut kalau sudah matang dan itu apa adanya, atau ada orang yang tidak dapat atau tidak dapat itu juga kita kurang mengetahui dalam hal itu jadi intinya untuk warga yang tidak dapat kemungkinan bisa juga dapat yang sesulat karena biasanya dari kita itu data itu berlangsung pada sesulat lalu untuk administrasi, kita juga menekankan sama warga untuk membawa KTP asli atau KK asli supaya kita diverifikasi memudah dalam menyampaikan atau menyeluruhan bantuan ini Pak Ada lagi yang mau sampaikan Pak? Mungkin itu saja Pak untuk sekarang Terima kasih, maaf Bapak siapa tadi? Dengan saya sendiri, Saiful Buskar Pak Pak Saiful? Buskar Buskar ya, dari kantor pos? Kantor pos Pemalang Pemalang Oke, terima kasih Bapak, selamat siang, sukses Pak siapa nama? Saya sendiri Saiful Buskar Pak, selaku korlap untuk bantuan Bantuan Koordinator lapangan dari instansi birokrasi? Iya, dari kantor pos sendiri Pak Karena kantor pos itu yang dibuat oleh pemerintah untuk menyeluruhkan bantuan ini Pak Untuk KPM Pak? KPM? Jumlah KPM untuk Bojombata itu 747 Pak 700? 747 47 ya Untuk penerimanya sendiri jumlah rupiah? Jumlah rupiah? Berbeda ya Karena kan ada yang mendapatkan PKH Ada yang tidak dapat Ada yang hanya mendapatkan BPNM dan sebabu Ada yang dapat BPNM dan PKH Karena tentunya kan berbeda Pak Jadi nominalnya pun berbeda semua Pak Pemirsa, harus saja saya wawancara sedikit ya Dengan beliau dari koordinator kantor pos Dan juga dari masyarakat yang akan menerima Dan mereka sebenarnya juga bisa menerima Nah disini di kantor Penurahan Kejembatan Di bagian PLT 4.000 KPM dari Pemirsa Pemirsa Begitu saja untuk laporan seputara dari saya Prampus Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati!